Ribuan warga yang berada di sekitar Pelabuhan Trisakti Banjarmasin selasa kemarin mendapat paket sembako gratis dari PT Pelindo 3 Banjarmasin. Demi kelancaran pembagian sembako gratis, pihak PT Pelindo mengerahkan puluhan petugas kepolisian dan TNI guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sejumlah aparat kepolisian dan TNI berjaga di tengah antrian warga penerima paket sembako gratis dari PT Pelindo 3 Cabang Banjarmasin selasa kemarin. Dilibatkannya polisi dan tentara ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena jumlah sembako yang dibagikan sebanyak 5.500 paket. Perusahaan BUMN kepelabuhan ini rutin membagikan paket sembako gratis jelang bulan suci Ramadan. Tahun ini jumlah paket yang dibagikan bertambah dibanding tahun lalu yang hanya 5.000 paket. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekitar pelabuhan. Kesempatan ini dengan pemakaian 5.500 yang pertama kita kondisikan mereka yang berada di pemukiman di lini 1. Di lini 1 artinya dari pelabuhan kita terutama mereka yang memang kita lihat yang masih perlu ada bantuan-bantuan. Sejumlah warga mengaku baru pertama menerima paket sembako. Namun tidak sedikit pula yang sejak 2 hingga 3 tahun sebelumnya menerima bantuan paket sembako gratis ini. Mereka berharap bantuan semacam ini terus dilakukan untuk membantu masyarakat kecil terlebih menjelang memasuki bulan puasa. Selain pembagian, paket sembako gratis, nantinya PT Pelindo 3 cabang Banjarmasin juga menggelar pasar nurah dan kegiatan amal lainnya selama Ramadan. Dari Banjarmasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.